Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk Kamis 30 September 2021. Menurut peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi cuaca ekstrim berupa hujan dan angin kencang bisa terjadi di beberapa daerah. Seperti dikutip Tribun Jogja dari laman resmi BMKG, meteo.bmkg.ku.id, potensi cuaca ekstrim bisa terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, serta Kalimantan dan Sulawesi. Ada sejumlah provinsi mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Beberapa provinsi di antaranya berpotensi hujan petir dan angin kencang. Berdasarkan informasi pada laman web.meteo.bmkg.ku.id, Deputi Bidang Meteorologi menyampaikan adanya sirkulasi sirkuonik terpantau di Laut Natuna sebelah barat semenanjung Malaysia. Adanya sirkulasi sirkuonik tersebut membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin yang memanjang dari Aceh bagian utara hingga Sumatera Utara, dari perairan barat Bunggu hingga semenanjung Malaysia bagian selatan, dan dari Kepulauan Bangka hingga Perairan Barat Pulau Natuna. Sirkulasi sirkuonik tersebut juga membentuk daerah pertemuan angin yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Laut Natuna bagian barat. Daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Terima kasih telah menonton!